Apa yang sebenarnya terjadi? Itulah pertanyaan yang ada di benak warga Pondok Petir, Bojong Sari, Saungan Depok, Jawa Barat. Pasca berita duka yang mehebohkan permukiman mereka Kamis Malam. Seorang ibu berinisial EO dan bayinya yang masih berusia 2 bulan ditemukan tewas di dalam rumah kontrakan mereka. Mirisnya yang menemukan senasa keduanya adalah HS, suami korban. Pasca pulang kerja, HS menemukan istrinya tergeletak di lantai dan bayinya di ruangan tengah kontrakan mereka. Keduanya dalam kondisi sudah tak bernyawa. HS pun berteriak meminta tolong pada tetangga. Mendengar teriakan, para tetangga pun menghampiri dan langsung melapor ke polisi. Informasi itu dari yang kontrak bawah depan ini nih, si Mami Sami nih, telepon istri saya, saya kesini kan, saya kesini. Pas lihat di situ, saya nggak berani masuk juga karena Hendry-nya keluar. Penyebab kematian ibu dan bayinya kini dalam penyelidikan Polsek Bojongsari. Polisi menyebut, saat ditemukan terdapat beberapa luka lebam di kedua senasa. Segala kemungkinan kini terbuka menunggu hasil otopsi tim lapor RS Polri, Kramatjati. Kita menemukan jenazah ya, jenazah ada seorang ibu dengan seorang bayi, bayinya usia 2 bulan. Itu memang terdapat luka-luka di beberapa bagian tubuh korban, dan kita mendapatkan informasi itu dari suaminya ya. Suaminya lapor ketandanya dan kita akhirnya datang ke sana melakukan penyelidikan di KP. Nah, sampai saat ini dari bus lapor, dari pihak kedokteran juga masih melakukan otopsi. Suami korban juga dalam pemeriksaan. Meski masih sebagai saksi, orang yang pertama menemukan kedua senasa. Selain itu, polisi juga meminta keterangan beberapa tetangga korban untuk membuat terang kasus teman jenazah ibu dan bayinya yang masih berusia 2 bulan.